Hai dari dua ratus dua puluh dua juta tahun yang lalu teman-teman hari ini kita mau ikat bunga di mana bunganya di ladang bismillahitawakaltu teman-teman ini kita sedang berada di perjalanan menuju ke ladang di ladang Almon kami dan kita lihat nanti karena ini adalah musim musim pohon Almon berbunga mulai berbunga di akhir musim dingin dia berbunga kemudian nanti berbuahnya di musim panas dan siap dipanennya setelah musim panas selesai atau di musim gugur Nah sekarang kita dalam perjalanan menuju ke sana kita lihat nanti apakah bunga-bunganya sudah bermakaran semua atau belum ini di sepanjang perjalanan sebagian kita lihat ini tapi ini bukan punya kita ya teman-teman ini punya orang yang warna pink ini ini adalah bunga-bunga Almon tuh ini semuanya bunga karena di musim dingin seperti ini Almon daunnya nggak ada jadi ini semuanya bunga Almon ini di depan tuh juga Almoni semua teman-teman warnanya pink hai 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 Itu sayangku, lihat loh, ada dua Oh, siap ya Ya Ya, tuh teman-teman Kita hampir sampai Mira, depan Yang warna pink semua ini Itu semua rosas Cantik banget Bikin patung Cantik banget Bunga-bunga almondnya Sudah bermakaran semua yang disini Jadi Seperti bunga-bunga sakura ya teman-teman Tapi ini bukan pohon sakura Ini adalah almond semuanya disini Nah ini sudah bermakaran semua Oh teman-teman Lihat cantik banget Ini ada almond yang belum terambil Tuh teman-teman Matile Matile cari apa sayangku? Cari kelinci Cari kelinci Tadi Matile lihat kelinci ya kan? Ya, tapi Matile Dia lari Kelincinya lari Coba nanti kita lihat Mungkin nanti kita lihat Oke Di bawah ke rumah Di bawah ke rumah Tapi kita gak bisa bawa kelinci Ke rumah di Castellon Itu biasanya kita bawa ke villa Karena kalau di Castellon kita gak boleh Gak boleh pilih hara binatang di kota Kenapa? Ya itu aturannya gitu Kalau kita di kota kita gak boleh pilih hara binatang Tapi kalau kita ada di Montornach kita bisa Nanti kalau musim panas Ibu belikan satu kelinci untuk Matile Oke? Oke Tapi Tapi di mana? Ketika ibu belikan kelinci untuk Matile? Beran oh Summer Kalau musim panas Matile gak usah pakai maskarnya Gak apa-apa Karena kita di ladang Ibu Matile mau di kota kelinci Coba nanti kita lihat Mungkin nanti ada kelihatan lari Ini teman-teman Bunganya cantik Dia seperti Sakura ya teman-teman Penampakannya Kalau dari jauh tuh Ini semuanya cuma pohon Sama Bunga aja Karena daunnya gak ada Sekarang saya sudah ada di Kebun Almond Dan ternyata tidak semua Bagian di Almond itu berbunga Ada sebagian kelas lain Kelas apa namanya Jenis Almond yang lain itu belum berbunga Dan ini kita di Area yang sudah berbunga Dan ini bunganya warna pink teman-teman Jadi ini saya sengaja kesini Untuk menunjukkan ke teman-teman Suasana kalau Sedang Almondnya sedang berbunga ya Jadi sebagian sudah berbunga Sebagian belum Dan ini di bagian ladang yang Sudah berbunga Tapi ini bunganya warna Pink-pink banget Karena ada Setau saya ya Mungkin ada banyak jenis yang lain Cuman yang di ladang kita itu Ada yang warnanya pink sekali Pink keputihan Dan warna putih Nah ini Kita sekarang Berada di area yang Apa Almondnya itu Sedang berbunga Dengan warna yang khas banget Pink-pink sekali Ini bunga-bunga Almond Nanti Lain waktu Saya ajak teman-teman Ke ladang Untuk lihat bunga-bunga Almond Yang sudah bermekaran Ini teman-teman Ada sebagian Daunnya yang sudah mulai Bersemi Tapi tidak Tidak banyak sekali Baru beberapa Karena ini sudah Sudah akhir musim dingin Ya teman-teman Sudah menjelang Akhir musim dingin Jadi sebagian daun-daunnya Dia sudah mulai Tumbuh Nih Dan disini teman-teman Saya ajak lihat Ini pohon Apa namanya teman-teman Olive Ini Yang di sebelah sini Ini semuanya olive Lihat tuh yang di bagian Sebelah sana Itu pohon Almond Tapi tidak ada bunganya Tuh Dia belum berbunga Yang di sebelah sana Tapi yang sebelah sini Ini sudah berbunga semua Anginnya kenceng banget Teman-teman Sekarang saya mau ke mobil lagi Anginnya kenceng Mungkin lain kali Saya bawa lagi teman-teman Kesini ya Untuk lihat Saat nanti Dia sudah mulai Apa namanya Berbuah kecil-kecil Anginnya kenceng banget Disini Dan ini Saya agak susah jalannya Karena tanahnya Kemarin habis di traktor Jadi Empuk banget tanahnya Kaki saya tenggelam-tengelam Oke Sekarang kita ke mobil Gimana teman-teman Suka atau enggak Ini Teman-teman Sudah pernah lihat Kebun Almond Yang sedang berbunga Atau belum Mudah-mudahan Menambah Apa ya Menambah Wawah santuk Teman-teman Dan ini Suami saya Sudah Dalam mobil Dan mati dia juga Hala 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 Musik Sebagian rumahnya tuh temboknya dari batu di gunungnya teman-teman Misalnya ini Ini langsung dari batunya Kita lihat disini tuh Dari batu Dan perbatuan disini tuh warnanya merah ya teman-teman Ini rumah-rumah tradisional disini Ini rumah ini untuk dijual nih teman-teman Itu yang disana Seben deh ini rumahnya Rumah tua Tuh ada Ada pelaknya di pintunya Seben deh untuk dijual Juga pintu jaman-jaman dulu Dan Jendelanya kecil Ini tempat untuk listrik teman-teman Tuh lihat kalau teman-teman lihat Meteran listrik Tapi dia dari Batu gini Jadi biar bangunannya tetap terjaga Dilapisi sama batu tembok gini teman-teman Tuh Villa Pames ini salah satu Desa yang banyak juga turisnya Karena ini desanya indah banget Cuman selama pandemi ini semuanya ditutup Museum Restoran Laksas untuk turis Ditutup semua disini Jadinya sepi banget Ini juga rumah untuk dijual nih teman-teman Rumah antik Dengan mati dia makan apa sayangku Makan apa Aku gak tau Apa namanya ini Di Indonesia Gak tau namanya apa di Indonesia ya Tapi dia enak ya kan Gak ada kejunya Ini juga ada lemon teman-teman Ini pohon-pohon lemon juga Wih Gimana apa-apa sayangku Papa naik ke atas Coba tuh lihat Teman-teman Akhirnya Akhirnya kita naik ke kastilnya Sampai di atas Ini dia kastilnya Teman-teman Ini udah sampai atas nih Sampai di Atas kastilnya Bener Di puncaknya Tepetit 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 selamat menikmati ini gerejanya di desa Vila Fames teman-teman dan di desa ini juga ada hotelnya ini salah satu hotel yang ada disini cuma ada restorannya juga cuma ya itu tadi karena pandemi ya teman-teman semuanya tutup hampir di semua desa-desa di Spanyol itu ada restoran dan hotelnya walaupun itu desa yang terpencil gitu tetap ada hotel dan dan restorannya karena orang-orang Spanyol biasanya kalau weekend gitu ya atau mereka hari libur gitu mereka suka keluar kota untuk menikmati pedesaan gitu dan kalau mereka nggak punya rumah di desa biasanya mereka nginep di hotel-hotel yang ada di desa teman-teman salah satu yang menarik disini disini tuh ada batu batu ini beratnya 2000 coba sayang 2163,2 ton batunya ini teman-teman yang ini sayang yang ini namanya laroka gros laroka itu batu dari 222 juta tahun yang lalu batu tua banget segelas kalau melihat pintu-pintu begini teman-teman itu seperti saya ingatnya karena saya dari Jogja ya teman-teman di rumah Mbak Putri saya dulu waktu rumahnya belum hancur karena apa namanya karena gempa bumi pintunya juga dua begini jadi kalau misalnya lagi nggak mau cuma ingin angin aja dibuka yang bagian atas terus kalau kita mau keluar atau masuk baru dibuka yang bagian bawah juga hampir sama kalau di Spanyol itu rata-rata setiap desa itu dia punya hotel setiap desa rata-rata ya punya hotel untuk wisatawan yang berkunjung karena biasanya setiap desa itu punya keunikan sendiri-sendiri punya culture dari apa namanya budaya yang otentik dari desa itu sendiri sekarang saya sudah berada di bawah dan tadi kita berada di atas itu teman-teman tuh yang sana jadi kalau yang bata-bata merah ini bangunan lama semua teman-teman bangunan yang udah nggak tahu mungkin udah ratusan tahun yang lalu kemudian kalau yang bawah ini desa-desa baru desa-desa sama sih desanya Villa Pames juga cuman bangunan-bangunan baru walaupun ini di desa tetap ada penunjuk jalannya ya teman-teman ini bar depan saya ini bar tapi tutup juga semuanya tutup nggak ada yang buka sekarang saya mau ajak teman-teman untuk melihat tempat cucian umum pada zaman dulu disini dan sampai sekarang masih bisa dipakai ini tempat cucian tradisional nah teman-teman tuh lihat tempat pencucian baju pada zaman dulu tapi sampai sekarang ini masih bisa dipakai dan mungkin masih ada sebagian yang menggunakan juga jadi ini yang tengah tuh seperti kolam dia air kemudian yang ini adalah lapis batu yang digunakan untuk apa sih namanya teman-teman untuk menggosok baju seperti ini terus nanti di apa namanya di bilasnya di air ini ini inilah model pencucian baju di Spanyol pada masa lampau dan sepertinya masih dipakai mungkin ya teman-teman airnya dingin sekali seperti freezer seperti freezer coba ibu pegang iya dingin sekali airnya selamat menikmati saya bawa bakal dari rumah beli di kota karena disini gak ada yang buka maka dia mau gak? kita makan kalau kita lepas sekali ambil ini akan seperti aku Ya, cool Hahaha It's okay, Madras It's okay Ibu tahu Matile nyanyi apa? Apa? Itu sepertinya Godbuster Perjalanan menuju pulang ke rumah Makan siang di rumah Ini sudah siang banget Dan terima kasih sudah mengikuti kami Perjalanan kami untuk melihat Ladang Almon Untuk melihat bunga-bunga Almon Dan juga untuk melihat desa Villa Fames Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Matile nyanyi sudah menonton And I'll see you in the next video Bye-bye